Salam buduluhur. Baiklah kita memasuki materi pertemuan ke-12 ya. Jadi di pertemuan ke-12 kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya. Gimana materi pertemuan ke-12 ini kita akan membuat, tambah dan edit data barang pada aplikasi pemesangan kita ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita coba login dulu. Nah di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil buat menu barang. Menampilkan data barang yang ditampilkan dari database ya. Kita coba buka database kita. Tabel barang ya. TB barang ya nama tabelnya. Nah disini ada dua data ya. Pullpan dan OKJLidring. Nah kalau kita lihat di menu barang kita sudah menampilkan data yang dari tabel TB barang tersebut. Dan juga sudah bisa hapus ya. Coba saya hapus. Nah data berhasil di hapus ya. Kalau kita cek di database, datanya juga sudah hilang. Nah di pertemuan kali ini kita akan membuat script untuk button tambah ini dan button ubah ini ya. Kita langsung saja. Kita pertemuan kali ini kita akan belajar menambahkan dan mengidik data barang pada framework kode editor. Kita perlu sebuah design form untuk membuat kode program tambah dan edit data barang ya. Langkah pertama kita buat file baru di folder view ya. Langsung saja dibuka sebelum text-nya. Oke kita masuk ke folder view ya. Nah disini kita buat nama filenya barang underscore form dot php. Nah kita klik kanan new file di folder barang. Kita simpan dengan nama barang underscore form dot php. Silahkan buka file supplier form ya. Nah kita copy saja ya formnya ya. Dari supplier form. Langsung saja kita copy. Dan kita paste ke barang underscore form dot php. Silahkan sesuaikan dan ubah kata supplier menjadi barang. Kita coba-coba kita cari yang ada kata suppliernya. Kita coba-coba kita cari yang ada kata suppliernya. kita coba-coba kita coba-coba kita cari yang ada kataío. Andami barang. Masih berada di file barang Understore form.php Selanjutnya kita buat desain form agar dapat Di input ke dalam database Nah berarti Ini saya zoom aja biar kelihatan Selanjutnya kita buat desain form Agar dapat di input ke dalam database Silahkan ubah atau ganti semua label Sesuaikan dengan file atau label barang Yang ada di database Oke Diganti saja kode barang Untuknya ini kita biarkan saja dulu Kita ganti Oke Selanjutnya Nama barang Ini kategori Satu-an Satu-an selamat menikmati selanjutnya harga selanjutnya stop buttonnya harusnya sama nah kalau sudah kita buka file barang.php ini ada di folder controller nah disini kita tambahkan fungsin baru padahal langsung tambah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dimana variable barang ini adalah kelas baru ya ada atributnya ada barang ID nama barang kategori satuan harga stock gitu simpan hasil perubahan silahkan ketik url barang oke kita coba ya refresh kalau kita klik tombol tambahnya harusnya muncul nah ini kita coba cek supplier ID nya ini gak ada ini kita hapus saja nah berhasil ya jadi sudah muncul kode barang nama barang kategori satuan masih berada di dalam file barang.php langkah selanjutnya kita akan menambahkan metode proses ya masih di kita kembali ke controller barang.php kita tambahkan metode baru namanya proses oke selanjutnya kita buka file barang underscore m.php yang ada di folder model kita buat fungsin baru tambah ya dimana fungsin ini menampung parameter yang isinya data array yang isinya barang ID nama barang kategori satuan harga stock ya jadi apa yang kita ketik di form ini akan ditampung ke dalam variable ini kalau sudah akan dilakukan query insert ke table tb barang ya nah kalau sudah kita coba testing ya kita refresh kita lihat dulu ya barang kita isinya apa nah ada baru satu ya kita coba tambah oke 002 penghapus misalnya ya harganya seribu sepertinya ada seratus kita coba simpan nah ini disampaikan kalau undefined index barang ID kita coba cek sesuai enggak formnya barang ID nama barang kategori satuan harga dan stock tb barang selanjutnya kita coba cek yang disini barang nah ini kan kode barang ya untuk yang barang untuk khp di formnya kan kode barang harusnya itu dia adalah barang ID ya nah kode barang ini kita ganti nama barang kita cek sudah sesuai apa belum nama barang sudah kategori sudah satuan satuan harga sudah dan stock sudah juga ya stock oke sudah kita kembali lagi kita coba kembali coba lagi kita tambah menghapus satuan coba simpan nah muncul ya data berhasil disimpan kalau kita cek data yang kita input sudah berhasil masuk oke selanjutnya sudah berhasil ya untuk script tambahnya langkah selanjutnya kita akan membuat program untuk edit atau ubah barang silakan buka file barang.php kontrolernya nah disini kita akan tambahkan metode ubah nah Ya, seharusnya untuk logiknya untuk yang tambah dan ubah ini sama seperti yang sebelumnya yang staff dan supplier. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan tombol ubah di barang data. Di view barang data di ubah ya. Di sini kita akan cek apakah sudah sesuai apa belum. Barang ubah data barang ID. Oke, harusnya sudah sesuai. Coba kita cek ya. Kalau tambah kan judulnya tambah barang. Tapi kalau ubah harusnya dia ubah barang. Nah, betul ya. Kalau ubah kita juga sesuai ya. Kalau kita ubah yang penghapus maka munculnya data yang penghapus. Kalau kita ubah yang data yang fullpen maka munculnya juga data yang fullpen. langkah selanjutnya fungsin proses harus ditambah dengan perintah ubah. Nah, di controller barang.php ini kan baru tambah ya. kita harus tambahkan kita harus tambahkan disini. else if jika yang di post itu adalah ubah maka query-nya adalah query ubah. selanjutnya kita buka barang ada skor m.php kita tambahkan metode ubah. nah ini sama ya seperti yang tadi logiknya semua yang diketik di form ubah itu akan disampung ke dalam satu variable. kalau sudah maka akan digalankan query ubah-nya ya oke kalau sudah kita simpan semua tambahkan ini ya di kode barang di barang form di kode barang tambahkan input tab hidden ini nah sekarang kita uji coba ya untuk ubah-nya apakah bisa atau enggak kita coba ubah yang penghapus harganya kita ganti jadi Rp. 1.500 misalnya stoknya ganti jadi Rp. 50 nah berubah ya nah jadi sekian materi kita hari ini jadi kita sudah berhasil untuk buat skrip tambah dan ubah ya sampai disini materi pertemuan kita kali ini saya akhiri salam budul hur selamat menikmati